Al-Quran huwalki kitab Al-munazzalu Ala Nabi Muhammadin Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Oh berarti Baru, tidak Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Fungsinya untuk apa? Membenarkan kitab-kitab sebelum Membenarkan kitab-kitab sebelumnya Ini fungsi Al-Quran Jadi Wahyu Allah Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Melalui Malaikat Jibril Itu adalah Wahyu Yang membenarkan Wahyu-wahyu Sebelum Sebelumnya Untuk menguatkan Visiri salah Itu pun tidak ditulis Dalam Itu pun tidak ditulis Dalam bahasa yang Biasa-biasa Karena konteks Nabi Muhammad itu Sastranya sangat tinggi Maka Al-Quran Diturunkan dalam bentuk Sastra yang Tinggi Melampaui bahasa Sastra manusia Tidak hanya berdampak Kepada Susunannya Dalam konteks Dalam konteks Sastra Arab Tapi juga berdampak Terhadap maknanya Tapi juga menyimpan Rohaniahnya Saya juga menyimpan Menyimpan nilai-nilai Rohaniah di dalam Al-Quran Sehingga berbeda Orang yang hafal Al-Quran dengan Tulus Dengan yang tidak Hafal Al-Quran Berbeda Hafal Al-Quran dengan Tulus dengan Tidak saja Sudah berbeda Rasanya di hati Menulis Al-Quran Dengan tulus Dengan menulis Al-Quran Dengan terpaksa saja Sudah beda di hati Anda menulis Al-Quran Dengan tulus Sampai 20 juz 30 juz Dengan tulisan tangan Anda Itu ada sebuah Rona mata Yang menggetarkan kalian Yang lahir dari Hati dan jiwa kalian Dan itu akan Memuatkan rasa Hubungan kalian Dengan Allah Relasi suci Anda Dengan Allah Dengan menulis Al-Quran itu Dan Anda akan Merasakan betapa Dasatnya Dan benar Kalau memang Dikatakan bahwa Tiap huruf itu Disanggah oleh ribuan Para malaikat Sehingga siapapun Yang menulis Al-Quran itu Akan merasakan Hikmah Baik secara fisik Maupun secara Jiwa Memiliki Dampak Sensorik Maupun memiliki Dampak Motorik Dalam konteks psikologi Tidak main-main Menulis Al-Quran itu ya Makanya Tugas menulis Al-Quran itu Harus dilaksanakan Dengan baik Al-munazzalu Ala Nabi Muhammad Oke Yang ketiga Adalah Al-Mangkulu Alaihi Bittawatur Jadi Al-Quran itu Diturunkan Secara Berangsur Angsur Mengapa Al-Quran Diturunkan Secara Berangsur Angsur Mengapa Al-Quran Diturunkan Secara Berangsur Angsur Kalau ditanya Mengapa Al-Quran Diturunkan Secara Berangsur Angsur Jawabannya ya Ya karena itu Susah Kehendak Allah Paling enak kan Tapi ada Hikmah Setidaknya Yang bisa kita Yang bisa kita Pahami Dari Kontek Al-Quran Diturunkan Secara Berangsur Terangsur itu Anda dikasih Jawaban Terus nanti Nyocokkan Antara jawaban itu Dengan persoalan Yang akan Anda hadapi Nanti Dengan Anda punya Masalah Tiba-tiba Dihadirkan Jawaban Lebih enak mana Cara memahaminya Enak jawaban Dikasihkan kalian Semua Nama kamu siapa Nama kamu siapa Mas Mas Ahmad Dahlan Kamu Ini jawaban Hidup Kamu Saya enggak tahu Dia akan punya masalah apa Enggak tahu Yang penting Ini jawaban Hidupnya kamu Tiba-tiba Dia mengalami Problem-problem Ini jawabannya Pak Obed ini Cocok yang mana Ini mesti gitu kan Jawaban ini cocok Untuk Persoalan yang mana Bingung kalian Mencocokkan Jawaban Bingung Lebih bingung lagi Kalau mencari Jawaban Jawaban Ya kan Lebih bingung mana Mencocokkan jawaban Dengan persoalan Atau mencari Jawaban atas persoalan Atas Baru Lebih enak mana Punya persoalan Anda dijawab Punya persoalan Langsung ada jawaban Enak mana Nah itulah fungsi Al-Mangkulu Alayhi Bittawatur Jadi Hikmah dari Al-Quran Diturunkan Setelah berangsur-angsur ini Untuk Memberikan jawaban Atas zaman Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Terus Zaman Nabi Muhammad Dan kita Berbeda pak Mengapa tidak diturunkan Al-Quran lagi Misalnya Misalnya ada yang bertanya begitu Atau tidak diturunkan Nabi lagi Misalnya Saya kira Manusia tidak Jauh dari Sejarah awal hidup Para leluhurnya Jadi Demikan itulah hari Akan seluh Akan terus Silih berganti Dan mengulang Sejarah manusia itu Akan mengulang Tempat dan Peristiwanya Bisa dialami oleh Orang yang berbeda Dan tempat yang berbeda Tetapi Inti persoalan manusia Hampir rata-rata Sama Persoalan kemanusiaan Persoalan keadilan Persoalan persamaan Persoalan hak Iya kan Persoalan relasi Antara manusia Persoalan manusia Dengan lingkungannya Problem hutang Ya kan Problem keilmuan Ya kan Problem Perjodohan Hampir relasinya Tidak Jauh Meskipun demikian Tidak menutup kemungkinan Akan ada persoalan Yang dialami oleh seseorang Yang seseorang itu Tidak merasa Menemukan Jawabannya dari Al-Quran Al-Quran Maka disitulah butuh Kepekaan seorang ulama Makanya Kita jauh dari nabi Jauh dari sahabat Jauh dari tabiin Jangan jauh dari Ulama Karena yang punya Kepekaan Intuitif Yang tajam Pemahaman yang kuat Dari tek Kewahyuan Dan tek Kenabian Itu para ulama Setidaknya Dari kepekaan Para ulama itu Akan bisa menjadi Jembatan kita Instrumen kita Untuk menjawab persoalan Yang kita hadapi Maka kita gak bisa Dengan cara Mandiri Memahami Al-Quran Dengan cara mandiri Pokoknya ada Quran terjemah Langsung dibaca Dikait-kaitkan Dengan persoalan kita Kesulitan nanti kita Bisa saja Pengalaman psikis Akan mempengaruhi kita Lebih dewasa Menjawab persoalan kita Tapi ada hal-hal lain Yang berrelasi Dengan Allah Berrelasi Dengan risalah Kenabian Mau tidak mau Harus kita Tanyakan dengan Para ulama Para ulama Ini Dan yang terakhir Dari Al-Quran Pengertian dari Al-Quran Yang Sudah Hampir semuanya Memiliki Pandangan yang sama Tentang Al-Quran Yang terakhir Yaitu Al-Muta'abadu Bitilawati Yaitu Orang dianggap beribadah Bagi yang Membah Membacanya Membacanya beribadah Menulisnya beribadah Enggak? Beribadah Sudah dilakukan? Alhamdulillah Baik Disitu Dari pengalaman Al-Quran Setidaknya bisa Menambah Hasanah kita Dan Menjadi Menjadi Kewajiban Bagi kita Atau keharusan Atau kenisayaan Untuk dekat dengan Al-Qur Al-Quran Sebagai sebuah Wasilah Untuk mendapatkan Hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sepokoknya Enggak bisa dipisahkan Antara Wahyu Nabi Dan ula Ulama Wahyu Menandai Nilai Keutamaan Dan kebenaran Nabi Menandai Sejarah Para Pelaku-pelaku Risalah Yang membawa Ke Nilai-nilai Itu Ulama Meneruskan Para Nabi Jadi Sekuat Apapun Pengertian Kalian Terkait Dengan Mana Al-Quran Dan Sekuat Apapun Kemampuan Bahasa Kalian Mengartikan Al-Quran Tetap Tetap Saja Butuh Pengalaman Pengalaman Spiritual Dari Orang-orang Yang Ditunjuk Allah Yaitu Para Ulama Meskipun Menurut Imam Guzali Dalam Memahami Ulama Kita pun Juga Harus Memiliki Filter Tentang Prinsip Kebenaran Univers Universal Karena Seorang Ulama Juga Manusia Ada Titik-titik Dimana Dia Akan Mengingkari Martabat Keulamakannya Ya Jadi Bani Israel Itu Juga Ada Seorang Ulama Namanya Apa Ada Seorang Ulama Tidak Kuat Coba Akhirnya Melepaskan Baju Keulamaannya Jadi Mengingkari Prinsip-prinsip Risalah Yang Diwarisinya Maka Dalam Pandangan Al-Ghazali Imam Guzali Ada Ulama Khair Dan Ada Ulama Su Ada Ulama Yang Baik Yang Masih Mempertahankan Risalah Visi Risalah Nilai-nilai Keutama Al-Quran Dan Kenabian Yang Dalam Kota Kini Adalah Hadis Nabi Mustafa Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Ada Ulama Yang Mengabekan Semuanya Itu Karena Tergoda Lebih memilih Nekmatnya Duni Mengabekan Nekmatnya Kewahyu Kewahyuan Nekmatnya Kenabi Kenabian Nekmatnya Ketauhi Nekmatnya Berpegang pada Prinsip Keutamaan Dan Kebenaran Baik Saya kira Sampai Disitu Bisa Dibuka Dengan Tanya Jawab Dibuka Dibuka Dibuka